Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Apa kabarnya hari ini Oke masih ingat hari ini hari apa Hari Kamis Kalau waktunya hari Kamis Itu kita belajar di dua sentra Sentra bahan alam Atau di sentra balok Kemarin kita sudah membuat minuman Jahe Itu berarti sentra bahan alam Sekarang kita bermain di sentra balok Nah hari ini Bu Hamida akan mengajarkan Bentuk-bentuk geometri Kemarin kan teman teman sudah Mencari bentuk geometri yang ada di dalam rumah Sekarang Bu Hamida review kembali Apa sih bentuk geometri itu Dan apa saja bentuknya Nah teman teman pasti sudah dapat LKS Seperti ini dari sekolah Nah Bu Hamida terangkan dulu ya teman teman Ini namanya bentuk geometri Sebenarnya bentuk geometri itu banyak teman teman Tapi Bu Hamida mengenalkan empat dulu Nah satu dua tiga empat Empat bentuk geometri Oke kita mulai yang pertama Nah ini namanya persegi panjang Atau segi panjang Nah persegi panjang juga boleh Kenapa dinamakan persegi panjang Karena sisi atas dan bawahnya panjang Tidak seperti sisi kanan dan kirinya ya teman teman Makanya dinamakan persegi panjang Kalau ini namanya segi tiga Karena sisi sisinya ada tiga Kita hitung satu Dua Tiga Makanya dinamakan segi tiga Selanjutnya ini namanya lingkaran Bukan bulat atau bundar Sa Salah Namanya lingkaran Kalau ini namanya persegi atau segi empat Kalau yang ini tadi persegi panjang Kalau yang ini tadi persegi atau persegi empat Kenapa teman teman Karena semua sisi sisinya keempat empatnya sama panjang Sama panjangnya Makanya dinamakan persegi empat Atau persegi ini namanya yang tadi persegi panjang Sama apa beda teman teman ini dengan ini B beda Sudah bisa teman teman Oke Diulangi lagi Yang ini tadi namanya apa Ya Persegi panjang atau segi panjang Karena sisi sisinya atas dan bawahnya panjang Sedangkan yang kanan dan kiri pendek Kalau ini segi segi tiga Karena sisinya ada tiga Kita hitung Satu Dua Tiga Kalau yang ini berbentuk lingkaran Nah seperti uang koin Lima ratusan itu loh Atau seratusan Itu bentuknya lingkaran Kalau yang ini persegi atau segi empat Karena sisi sisinya berjumlah empat Dan semuanya sah Sama ukurannya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Nah bisa teman teman Nah setelah ini teman teman bermain bersama ayah dan bunda atau kakak terserah Caranya yaitu Ini ditempel di tembok Terus depannya ada teman teman Belakangnya ada kakak adik ataupun ibu Nah mereka akan menulis bentuk keempat ini di punggung teman teman Nah nanti teman teman perintahnya Menebak apa ya yang mereka gambar di punggung teman teman Nah bisa gak ya teman teman Nah yuk kita simak tutorialnya Bu Hamida selanjutnya Oke teman teman Tata cara bermain hari ini yaitu Yang pertama Kita sudah menempel kabarnya di tembok Ya teman teman Yang kedua Teman teman di depannya Ini teman teman Diberatakan oleh Busefti Kalau Bu Hamida boleh Teman teman minta bantu ayah, ibu atau kakak ya teman teman Oke Selanjutnya Yang kedua Setelah semuanya tertata rapi Yang kedua Kita mulai menulis di punggung teman Terus nanti teman kita Menebak apa yang kita gambar Ya teman teman ya Paham? Oke Sudah siap Busefti? Siap siap ya Oke Hari ini Bu Hamida akan Mulai menulis di punggungnya Busefti Gambar apa ya gira-gira? Persegi Paham teman teman Gambar apa ya gira-gira? Dingkaran Paham teman teman Kita ulangi lagi Gambar apa gira-gira? Segitiga Kita ulangi lagi ya teman teman Sekali lagi Gambar apa gira-gira? Persegi panjang Seperti itu ya teman teman Belajar di rumah sama ayah dan bunda Itu teman teman tadi caranya Menebak bentuk geometri Dengan cara menulis di punggung teman Nah teman teman nanti berakakan di rumah ya Tidak lupa Disebut juga bentuknya Misalkan teman teman memekang Segitiga Mekang apa? Disebut juga persegi panjang Atau gini Segi empat atau persegi Itu ya teman teman ya Pasti bisa Belajar di rumah bersama ayah dan bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh